Oke, ketemu lagi di belajar programming ya Sekarang kita akan membahas mengenai for loop For loop itu apa ya? Nah, disini katakan for statement membuat loop dengan 3 pilihan expression Yaitu for, expression pertama Dibatasi oleh semicolon disini ya, titik koma Lalu expression kedua, semicolon dan expression ketiga Setelah itu baru code block untuk dieksekusi di bawah sini ya Nah, lalu disini jelaskan ekspresi pertama ya Ekspresi pertama adalah dieksekusi satu kali doang ya Ini one time, satu kali doang Sebelum eksekusi daripada code block ya Jadi sebelum code block ini dieksekusi, ekspresi pertama ini dieksekusi dulu Satu kali, hanya satu kali Dan setelah itu dia muter ya Lalu baru ekspresi kedua dicek Mendefinisikan kondisi untuk executing code block ya Jadi ekspresi pertama dicek satu kali Lalu setelah itu ekspresi kedua juga dicek ya Seperti disini contohnya ya Contohnya mungkin lebih enak kita lihat Jelas banget ya For let i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i plus plus Artinya apa? Untuk i sama dengan 0 Ekspresi pertama ini Lalu dia cek lagi dulu Dijalankan lagi dulu yang kedua I lebih kecil dari 5 Ya Cek dulu bener gak I lebih kecil dari 5 Baru Dijalankan nih Sebenernya dijalankan dulu Kalau ini dia sudah Sudah memenuhi Kalau dia sudah memenuhi persyaratan I lebih kecil dari 5 Dijalankan dulu ini Ya Dijalankan satu kali Search Ya Satu kali Nah baru Yang ketiga nih Dicek sama dia I plus plus I plus plus Artinya itu I selengan i plus 1 Jadi dia mengetahui I selengan 0 Tambah 1 Jadi i yang baru adalah 1 Ya Dan setelah itu Ya dia akan Setelah i nya 1 Dia akan Balik lagi ke ekspresi pertama Ya Jadi setelah Ekspresi kedua Dijalankan dulu Sekali Ya Baru ke ekspresi ketiga Dan dari ekspresi ketiga Ya Dapat hasil Dia balik lagi ke ekspresi pertama Ekspresi kedua Dan jalankan lagi dulu Kode blok ya Baru ekspresi ketiga Ekspresi pertama Ekspresi kedua Seperti itu Cara kerjanya ya Jadi disini dikatakan Ekspresi kedua Mendefinisikan kondisi Untuk mengeksekusi kode Kode blok ya Untuk mengeksekusi kode blok Disini Kode yang di dalam Carry bracket ya Ya Dalam kurung-kurung awal Ini kode yang di dalam Kurung-kurung awal Lalu ekspresi ketiga Dieksekusi ya Setiap kali Ekspresi ketiga Dieksekusi Setiap kali setelah Kode blok Setelah dieksekusi Oke Seperti yang sudah Saya terangkan ya tadi Dari example-nya Dari contohnya Jadi hasilnya disini Itu console.log I Itu dia akan Print ya Print Dia akan cetak Pertama-pertama Pasti 0 Lalu 1 2 3 4 Ya Nah apa yang terjadi Ketika dia mengeksekusi ke 4 Yang terakhir Yaitu Ketika 4 Maka disini I semenengan I Plus 1 4 tambah 1 5 Masuk kesini ya Ekspresi 1 I semenengan 5 Lalu kesini ekspresi kedua Dengan syarat I lebih kecil dari 5 Tapi I sudah semenengan 5 Saat ini ya Tidak lebih kecil lagi Maka otomatis Code block ini Dihentikan Sudah tidak dieksekusi lagi Nah begitu cara kerjanya For ini Oke Kita lanjutkan lagi Sekarang dengan For in loops Apa itu for in loops ya For in loops Yaitu Dikatakan disini JavaScript for in statement loops Ya JavaScript for in statement Loops Loops Artinya seperti ini Looping Ya Jalankan lagi Jalankan lagi Jalankan lagi Itu looping Melalui properties Dari Sebuah objek ya Nah Jadi disini Sintaksisnya ya For key in object Lalu code block Untuk Dieksekusi ya Jadi dia ambil keynya Dari dalam sebuah objek ya Karena key in object Ya Jadi kalau for in Itu pasti for key in object Nah disini kita bisa lihat ya Constant object A1 B2 C3 Nah keynya apa Keynya A B Dan C Jadi kita berikan looping disini For let key In obj Ya In obj ini Console dot log key Ya jadi Dia print keynya Ya keynya Keynya yaitu A Saat ini Lalu string obj key Ya dia ambil Datanya ya Kayaknya dia kan pair Pair key value ya Key pair Karena objek kan key value Nah obj key Nah dia tinggal panggil keynya Yaitu A Maka akan dapat value nya Yaitu 1 Maka dia print pertama kali A1 B2 C3 Sampai habis Ya Sampai habis akan di looping Di print Satu persatu Oke Itu caranya Ya cara kerja For in loops Oke Sekarang kita lanjutkan Dengan for of loop Apa itu for of loop Ya Nah disini dikatakan Javascript for of statement loops Statement ya Loops through The value of an iterable object Jadi For of statement ya Dia loop Dia looping Melalui Nilai dari objek Yang bisa di iterate Ya Tapi values ya Bukan keys of an object Seperti dalam for in Liat ini beda For of dengan for in Biasanya Kalau for of Untuk array Bukan untuk objek Nah Lalu disini dikatakan It loops Over iterable data structure Seperti array String Maps Not least And more Jadi bisa kita lihat disini ya Dia biasanya loops Melalui array Jadi dengan Jadi Dia loops ya Biasanya Apa yang di loops Yang di loops Biasanya objek array Objek string Objek maps Objek not least Ini yang biasanya di loop Dengan for of Nah ini sintag ya For variable of iterable Nah disini Kode block Untuk desekusi Nah Kita bisa lihat disini Variable Untuk setiap Iterasi Dari nilai Properti selanjutnya Design ke Variable Variable bisa Dideclare dengan Cons Let Atau Fair Jadi contohnya disini ya Ini let Bisa juga ini fair Bisa juga Cons Bisa Jadi X nya ini Jadi dengan kata lain Tama-tama X berasosiasi dengan BMW Nah setelah itu Dijalankan Di looping sekali Setelah itu Yang kedua X berasosiasi dengan Volvo Jadi dengan tanya X sama dengan BMW Utama kali Di looping Lalu setelah itu Yang kedua X sama dengan Volvo Di looping Yang selanjutnya itu X sama dengan Mini Nah di looping Nah seperti itu Cara kerjanya ya Jadi ini iterable Iterable yang bisa Di looping Yang bisa di iterate Jadi sebuah Objek iterable Adalah sebuah Objek yang punya Properties Iterable Ya Contoh ya disini Objek apa itu Objek array Objek string Objek maps Objek not list Itu bisa Itu bisa iterable Bisa di iterate Bisa di looping Maksudnya Nah ini contohnya Jadi let Text Sama dengan Pertama-tama Kita initialize Text adalah Empty words Bisa dilihat Disini double Quote Dua kali Tapi kosong Lalu akan Diisi dengan X Jadi Text plus Sama dengan X Dan ketua Text Sama dengan Text plus X Jadi hasilnya Pasti Pertama-tama BMW Lalu ditambah Volvo Tambah mini Jadi Sama persis Seperti ini Sebenarnya Cuma tanpa koma Sama saja Oke Ya kita lanjutkan lagi Dengan Oh ya Disini Mungkin Saya ingin Jelaskan bahwa Ya Karena dia Iterate Satu persatu Itu jumlah Iterable Tergantung Berapa banyak Isinya Berapa banyak Objek Yang bisa Diterate Dalam hal ini Tiga objek BMW Volvo Dan mini Berarti Tiga kali doang Diterate Satu Dua Tiga Karena beda Dengan For Yang sudah Pernah Saya jelaskan Sebelumnya Di Slide Sebelumnya Itu Ada Serapnya X Lebih kecil Berapa Kalau ini Tidak ada Maksimumnya Berapa Maksimumnya Sesuai dengan Berapa banyak Jumlah Jumlah Objek Yang bisa Diterate Ini Contoh Di dalam Array Ini Objek Ada Tiga BMW Volvo Dan mini Sampai Habis Berarti Tiga Kali Iterate Iterate Pertama Diambil Objek Pertama Kedua Objek Kedua Ketiga Objek Ketiga Dan Seterusnya Kalau Masih Ada Ini Kita Lanjut Ket Dengan While Loop While Loop Disini Loop Melalui Satu Block Kode Selama Kondisi Yang Dispesifikasikan Benar Jadi While Kondisi Lalu Jalankan Kode Block Ini Jadi Let I 0 Jadi Katakan Sini While I Lebih Kecil Dari 5 While Itu Artinya Ketika Jadi Kita Bisa Terjemahkan Ketika I Lebih Kecil Dari 5 Sudah Jelas I Kita Assign 0 Untuk Inisialize I Kita Assign 0 Jadi Ketika I Lebih Kecil Dari 5 Kita Gantikan Sini 0 Lebih Kecil 5 Sudah Pasti 0 Lebih Kecil 5 Memenuhi Syarat Tersebut Karena Memenuhi Syarat 0 Lebih Kecil 5 Maka Apa Yang Di Dalam Kurung Kurawal Ini Akan Dijalankan Jadi Pertama Kali Dijalankan Yaitu Console. Log I Tampilin I Itu 0 Lalu I plus I plus Itu Bisa Dikatakan I I plus 1 Dan Ketua 0 Ditambah 1 Yang Sudah Saya Terangkan Di Jadi 0 Ditambah 1 Jadi Sekarang I nilainya 1 Setelah I nilainya 1 Balik lagi Ke atas Ketika 1 Lebih Kecil Dari 5 Akan Dicek Apakah Masih Memenuhi Syarat Ini Ketika 1 Lebih Kecil 5 Kalau Masih Memenuhi Syarat Ini Dia Akan Looping Lagi Console. Log I I I plus 1 Seperti Itu Lalu Tadi Sekarang I I Nol Kalau Sekarang I nya Udah 1 Jadi 1 Ditambah Lagi 1 Jadi I nya 2 Cek Lagi Ke atas Ketika 2 Lebih Kecil Dari 5 Terus Dilakukan Looping Sampai Syarat Ini Ketika I Lebih Kecil Dari 5 Sudah False Sudah Salah Yaitu Pada Saat Ketika 5 Lebih Kecil Dari 5 False Salah Ya Salah Kenapa 5 Tidak Lebih Kecil 5 Akibatnya Yang Di Dalam Kurung Kurawal Sudah Tidak Jalankan Lagi Akibatnya Apa Keluar Dari While Block Kodenya Akibatnya Yang Dicetak Oleh Console Block Hanya 0 Hingga 4 Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Dengan Do While Loop Apa Itu Do While Loop Do While Loop Adalah Varian Dari While Loop Ini Akan Mengeksekusi Kode Block Sekali Saja Sebelum Mengecek Seperti yang Sudah Saya Terangkan Di Video Sebelumnya Tanpa Mengecek Sebelum Mengecek Jika Kondisi Itu True Sebenarnya Dia Tidak Akan Mengecek Kondisi Itu True Ata Enggak Kemudian Dia Akan Mengulangi Loop Sepanjang Kondisi Itu True Jadi Pertama Kali Dia Tidak Cek Dulu Kondisinya True Ata Enggak Tapi Setelah Dijalankan Satu Kali Baru Dia Cek Akan Dijalankan Lagi Selama Kondisi Itu True Seperti Ini Sintak Lalu Di Dalam Carry Bracket Ini Yaitu Kode Block Untuk Di Exegg Disini While Condition Jadi Let I Sebenarnya 0 Kita Initialize Dengan 0 Lalu Do Lakukan Artinya Dia Langsung Lakukan Nih Yaudah Nggak Ngecek Apa Lagi Bisa Dilihat Disini Nggak Ada Yang Perlu Dicek Console. Dot Lock I Artinya Langsung Dicek 0 I Plus I I I I Jadi Langsung Satu Disini Nilainya Baru Dicek Ketika Satu Lebih Kecil Dari 5 While I Lebih Kecil Dari 5 Kalau Statement Ini Benar True Ketika Satu Lebih Kecil Dari 5 Baru Do Ini Dijalankan Lagi Console. I Lagi Baru I Plus Ini Sama Hasilnya Cetak 0 Hingga 4 Tapi Berhati Hati Dengan Memilih Dual Ini Karena Bisa Jadi Harusnya Tidak Boleh Dijalankan Dulu Sekalipun Juga Maka Dia Sudah Keburu Dijalankan Satu Kali Karena Dia Nggak Ngecek Lagi True Atau Enggak Persyaratannya Jadi Berhati Hati Dalam Memilih Apakah Mau Pakai While Atau Memakai Dual Dan While Juga While Bisa Kita Buat Menjadi Looping Selamanya Jadi Forever Loop Itu Bisa Menyebabkan Aplikasi Menjadi Hang Berhati Hati Juga Untuk Itu Oke Kita Lanjutkan Lagi Dengan Array Object Disini Jadi Disini Kalau Javascript Kan Tidak Mengenal Array Primitive Dia Mengenal Array Sebagai Object Nah Disini Dikatakan Dalam Javascript Array Adalah Fundamental Data Structure Itu Struktur Data Yang Dasar Yang Mendasar Yang Fundamental Yang Biasanya Digunakan Untuk Menyimpan Berbagai Macam Nilai Dalam Single Variable Sebuah Array Object Dalam Javascript Melupakan Global Object Yang Biasanya Digunakan Untuk Membuat Array Array Dalam Javascript Bisa Hold Values Menyimpan Nilai Dengan Tipe Data Yang Berbeda Seperti String Number Object Atau Bahkan Array Yang Lainnya Jadi Array Itu Di Dalamnya Bukan Sekumpulan Numerik Bukan Sekumpulan Angka Bisa Sekumpulan String Bisa Sekumpulan Object Atau Bisa Gabungan Dari String Angka Object Dan Juga Bisa Berisi Array Lainnya Jadi Double Array Istilahnya Array 2 Dimensi Array 3 Dimensi Jadi Kalau Array Di Dalam Array Jadi Bisa Jadi Array 2 Dimensi Bisa Array Dalam Array Dalam Array Array 3 Dimensi Seperti Itu Lalu Mereka Adalah Zero Index Index Dimulai Dari 0 Maksudnya Index Dari Elemen Utama 0 Dan Index Keduanya Dari 1 Dan Seterusnya Nah Dalam Javascript Array Bukan Primitive Tapi Array Object Dengan Ciri Berikut Javascript Array Bisa Resize Resizable Berarti Bisa Ditambah Bisa Dikurangi Bisa Dikurangi Bisa Dikurangi Bisa Terdiri Dari Berbagai Macem Tipe Data Yang Mana Karakteristik Tersebut Jika Tidak Diharapkan Gunakan Tipe Array Type Arrays Kalau Karakteristik Tersebut Tidak Diharapkan Gunakan Type Arrays Jangan Gunakan Array Nah Lalu Disini Dikatakan Javascript Array T Bukannya Associative Array Dan Berikutnya Element Elementary Array Tidak Bisa Diakses Menggunakan Sebarang String Sebagai Index Index Tapi Harus Diakses Menggunakan Integer Yang Non Negatif Jadi 0 1 2 Kita Tidak Bisa Seperti Object Kalau Object Ada Kiss Itu Bisa Jadi String Kita Bisa Akses Dengan String Ini Tidak Bisa Array Harus Diakses Dengan Index Dan Index Berbentuk Non Negative Integer Jadi Tidak Ada Komah Angka Bulat Mulai Dari 0 Nah Lalu Poin Ketiga Itu Javascript Array Adalah Zero Index Index Ini Dari 0 First Element Dari Array Index 0 Yang Kedua 1 Dan Berikutnya Element Dari Element Array Yang Terakhir Element Dari Array Yang Terakhir Itu Bisa Kita Dapatkan The Last Element Is At The Value Of The Array Length Property Minus 1 Jadi Kita Misalkan Mau Dapat Array Tersebut Berapa Jumlah Element Jadi Setiap Value Setiap Nilai Di Dalam Array Disebut Element 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 Itu Jumlanya Ada Berapa Ada 5 Ada 10 Ada 20 Kita Bisa Gunakan Properties Length Jadi Misalkan X Ada Sebuah Array Jadi X Length Nah Itu Kita Akan Dapat Jadi Panjangnya Berapa Panjangnya Itu Length Property Minus 1 Pasti Minus 1 Kenapa Karena Mulai Hitung Dari 0 Jadi Kalau Misalkan Kita Dapat 5 Buah Element 5 Buah Element Seben Sebenarnya Nah Lalu Array That Length Property Minus 1 Maka Kita Dapat Last Element Berapa Last Element Daripada Array Tersebut Jadi Element Terakhir Jadi Element Terakhir Pasti Cuma 4 Jadi Kalau Array Tersebut Isinya 5 Dari 0 1 2 3 4 Isinya 5 5 5 Buah Element Nah Untuk Untuk Dapatin Element Terakhir Yaitu Array Panjang Array 5 Kurang 1 Pasti 4 4 Ini Merupakan Element Terakhir Dari Sebuah Array Jadi Kita Bisa Akses Element Terakhir Dari Sebuah Array Dengan Menggunakan Length Property Dari 1 Ingat Harus Di Minus 1 Untuk Mendapatkan Element Terakhir Karena Dia Dimulain Dari 0 Karena Mulai Perhitungan Index Dari 0 Sehingga Kalau Kita Mau Dapatkan Element Terakhir Kita Harus Gunakan Array Length Minus 1 Kenapa Seperti Itu Karena Length Ini Hitungannya Mulai Dari 1 Bukan Dari 0 Sedangkan Index Mulai Dari 0 Tapi Ketika Dia Mau Mendapatkan Element Terakhir Diterjemahkan Kita Harus Terjemahkan Kedalam Index Kalau Kita Tidak Terjemahkan Kedalam Index Array Dot Length Doang Dia Dapat 5 Tapi Element Terakhir Bukan 5 Secara Index Itu Index Keempat Gimana Kita Dapatkan Index Keempat Harus Minus 1 Jadi Terjemahkan Kedalam Index Itu Sebenarnya Yang Terjadi Lalu Poin Terakhir Di Sini Yaitu JavaScript Array Copy Operation Bisa Membuat Solo Copy Bukan Deep Copy Di Sini Solo Copies Artinya Dan Kata Operasi Array Copy Kita Bahas Lebih Mendalam Mengenai Array Copy Operation Ini Di Video Selanjutnya Dia Bisa Membuat Solo Copy Solo Copy Yaitu Copy Ya Copy Maksudnya Hanya Satu Level Itu Solo Copies Satu Level Jadi Contoh Contoh Di Dalam Array Ada Array Lagi Ada Array Lagi Ada Array Lagi Ada Array Lagi Kita Anggaplah Array Tiga Dimensi Array Tiga Dimensi Di Dalam Array Ada Array Lagi Di Dalam Array Lagi Ada Array Lagi Gitu Ya Dengan Array Copy Ini Dia Hanya Meng Copy Sampai Satu Dimensi Jadi Anak Anak Nggak Dikopy Kosong Hasilnya Undefined Ini Harus Berhati-hati Makanya Kayaknya Hanya Celo Copy Ya Dia Nggak Dip Copy Kalau Dip Copy Seluruhnya Sampai Anak Anak Mau Ada Sepuluh Anak Juga Dia Akan Copy Tapi Tapi Tidak Dia Hanya Satu Anak Yang Dia Copy Jadi Disini Dikatakan Semua Standar Build-in Copy Operation Dengan Setiap Objek JavaScript Hanya Membuat Solo Copy Dan Bukan Deep Copy Itu Artinya Solo Copy Terima kasih Semuanya Kita Akan Lanjutkan Lagi Pembahasannya Di Video Selanjutnya Terima kasih